Karena percuma juga Wak, hal itu bukan yang membuat Beth ini meredah, bukan bikin dia kapok. Beth bahkan sudah mulai berani menyiksa dan membunuh binatang yang tidak berdosa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal yang terjadi di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1990-an Wak. Kasus ini menjadi sangat menggemparkan di Amerika Serikat karena melibatkan seorang anak perempuan yang masih berusia 6 tahun. Tapi Wak, berbeda dari kasus-kasus yang pernah aku ceritakan sebelumnya, kasus si anak kecil ini bukan sebagai korban kejahatan Wak, tapi justru dialah pelakunya. Aku yakin pasti di antara kalian sudah pernah lihat foto si anak ini kan, ah dia inilah pelakunya Wak. Tapi nih Wak, dibalik perilaku jahatnya barulah memang diketahui ternyata dia ini menyimpan sebuah kisah masa lalu yang sangat-sangat menyedihkan. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya apa yang terjadi sama si anak bandal ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, check it out. Oke Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang anak kecil berusia 6 tahun bernama Beth Thomas. Dia lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1984 Wak. Nah Beth ini memiliki satu adik bayi berjenis kelamin laki-laki bernama John Thomas. Sebenarnya nggak banyak Wak informasi yang aku temukan tentang latar belakang Beth Thomas ini, tapi menurut beberapa artikel yang aku baca, ibu kandungnya Beth Thomas ini sudah lama meninggal dunia. Sedangkan bapak kandungnya menghilang entah kemana. Makanya itulah Beth sama adik bayinya si John tadi dititipkan di sebuah lembaga layanan sosial untuk anak terlantar atau semacam panti asuhan di Colorado gitu lah Wak. Lalu tidak lama setelah mereka diasuh di sana, mereka berdua pun diadopsi langsung oleh pasangan suami istri yang bernama Tim dan Julie Tenet. Nah pertemuan Beth Thomas dengan orang tua angkatnya ini bermula ketika Tim dan Julie Wak mendaftarkan diri untuk menjadi orang tua angkat di lembaga sosial Colorado seperti yang Colorado tadi. Setelah beberapa bulan mendaftar, mereka pun mendapatkan kabar kalau ternyata sudah ada calon anak yang memang siap untuk mereka adopsi. Siapa mereka? Beth sama John Wak. Mendengar kabar itu Tim dan Julie pun merasa sangat gembira karena setelah 12 tahun menanti seorang anak, pada saat itu mereka langsung bisa mendapatkan hak asuh atas 2 anak sekaligus. Ada perempuan, ada laki-laki lengkap lah pula akan sepasang. Dan pada saat itu Wak mereka ini juga merasa sangat senang karena ternyata permohonan adopsi mereka ini disetujui dalam waktu beberapa bulan aja. Padahal nih Wak ya regulasi adopsi di negara bagian Colorado ini bisa dibilang cukup ketat lah gitu. Katanya beberapa pasangan yang mendaftar adopsi ini bahkan ada yang harus menunggu sampai 5-10 tahun gitu sampai akhirnya permohonannya diterima. Ini mereka beberapa bulan aja akan dapat ah asuh 2 lagi anaknya. Nah ada tuh kan Wak, terus di hari yang sudah ditentukan tim sama Julie Tenet ini pun menjemput anak adopsinya yang masih sangat belia. Jadi pada saat diadopsi Wak, Beth Thomas ini masih berusia 18 bulan. Sedangkan John Thomas masih berusia 7 bulan. Cuma beda 11 bulan aja Wak mereka, gak sampai 1 tahun. Di momen pertama kali mereka bertemu Wak, pasangan ini langsung jatuh hati gitu loh kepada mereka berdua. Dan sejak hari pertama diadopsi, Beth sama John ini diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri oleh Tim dan Julie. Semua yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Beth dan John ini selalu mereka penuhi. Bisa dibilang kedua anak ini merupakan sumber kebahagiaan Tim dan Julie kali lah Wak. Beth juga merupakan sosok anak yang manis, yang aktif. Sedangkan John adalah bayi yang sangat lucu. Walaupun memang perkembangannya agak terhambat Wak. Terhambat gimana Nadia? Jadi ternyata di usianya John yang sudah menginjak 7 bulan itu, John ini sama sekali belum bisa mengangkat kepalanya Wak. Padahal di usia 7 bulan itu harusnya sudah bisa mengangkat kepalanya dengan tegak Wak. Bahkan sudah bisa beguling. Cuma John waktu itu belum bisa. Melihat kondisi John kayak gitu, baik Tim maupun Julie menerima dengan ikhlas. Mereka juga berupaya untuk memberikan nutrisi terbaik untuk John hingga akhirnya dia tumbuh dengan normal sesuai perkembangan usianya. Dah, oh bahagia lah mereka dirawat baik-baik, dapat ibu angkat, bapak angkat, baik pulang. Nah seiring berjalannya waktu Wak, Julie ini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres sama kedua anak-anak adopsinya. Pertama Beth Thomas. Beth Thomas yang awalnya bersikap anteng, manis kan, tiba-tiba berubah Wak. Jadi anak yang suka membanting barang setiap kali dia merasa tidak nyaman gitu loh. Dan gak cukup sampai disitu aja, setiap malam Beth Thomas ini sering menangis histeris secara mendadak sambil berkata Wak. Stop daddy, stop, stop daddy, stop. Gak ngigau dong Wak, cuman tiba-tiba teriaknya kayak gitu. Dan setiap kali Beth mengalami tantrum ini, Julie langsung memeluk Beth untuk bisa menenangkannya. Itu sih Beth Thomas. Nah di sisi lain ini, sang adik John Thomas pun tumbuh menjadi anak yang pendiam Wak dan dia suka menyendiri. Pada saat itu Julie maupun tim itu berpikir kalau mungkin John ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Mereka pun memaklumi Wak apabila John ini tidak merespon ketika diajak berbicara ataupun diajak bercanda. Tapi ternyata sikap diamnya John Thomas ini menyimpan sebuah fakta mengejutkan. Dimana hal itu bermula pada suatu hari pada saat si Julie ini sedang memandikan John. Julie mendapati ada sebuah luka lebam Wak di bagian perut kecilnya si John ini. Tapi dari situ Julie belum pikir macam-macam. Dia langsung berasumsi sendiri bahwa luka itu muncul karena mungkin John ini alergi makanan. Dan sejak saat itu Julie pun lebih berhati-hati lagi untuk memilihkan makanan untuk John. Ah udahlah ini cuma alergi aja maafin ibu ya nak ya nanti ibu kasih kamu makanan yang lebih bernutrisi lagi biar gak alergi lagi. Nah tapi selang beberapa hari kemudian luka lebam itu muncul lagi. Dah karena ngerasa ada yang gak beres ini kan perasaan aku nutrisi anak aku udah cukupi dengan baik. Kenapa masih muncul juga nih alerginya. Akhirnya Julie pun bawa lah John ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa Wak dokter mengatakan kalau luka di perutnya John ini bukan gegara alergi ibu. Luka ini melainkan akibat hantaman benda tumpul kata dokter. Eh masa iya dok apa mungkin si John ini mukul badannya sendiri ya dok ya. Itu kata si Julie. Hah mukul diri dia sendiri bu. Iya kan dia masih kecil dok. Gini bu kalau misalnya dilihat dari lukanya ini bukan bekas luka pukulan sendiri bu. Kayaknya ada yang mukulin anak ibu lah ini kata dokter. Nah situ kaget lah si Julie. Iya kan nak. Ada yang mukul anak aku siapa. Dia gak pernah bergaul perasaan dia main sama kakaknya aja sama aku sama siapa sama tim. Akhirnya dengan lembut Wak Julie pun bertanya lah sama John. Anakku sayang siapa yang udah mukulin kamu nak coba sini bilang lah sama mama kata gitu kan. Tapi sayangnya John kecil ini Wak sama sekali gak merespon pertanyaan Julie. Diam aja dia. John hanya dia membisu tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Siapa nak? Diam John. Hmm yaudahlah mungkin dia butuh waktu. Nah hari berganti hari, bulan berganti bulan, luka lebam pada tubuh John ini masih terus kembali muncul. Dan bedanya Wak kali ini lukanya gak cuma di perut aja. Tapi ada juga di kepalanya, ada di lengannya, ada di kakinya. Makin panik lah si Julie kan. Julie pun berusaha lagi untuk mencari tahu penyebab lebam di badan anak laki-lakinya ini. Sampailah akhirnya pada suatu siang tim dan Julie yang lagi beristirahat di kamarnya yang terletak di lantai atas. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan John dari bawah. Mereka buru-buru lah turun ke lantai bawah kan. Buat mengecek langsung keadaan si John nih. Dan tepat di saat itulah Wak. Mereka terkejut ketika melihat John yang masih kecil ini lagi dipukulin sama kakaknya. Si Beto emas. Langsung dilerah ya sama mereka kan. Digenolah si John ini. Eh kenapa kau pukul adekmu itu? Gak boleh loh kayak gitu. Jadi selama ini kau yang bikin adekmu lebam-lebam ya? Jangan kayak gitu sakit adekmu. Kasian halo Beto. Eh Beto, Beto. Ditegur, dimarahin kayak gitu sama mamanya Wak. Biasanya kan respon anak-anak nangis ya gitu. Ini enggak Wak. Beto malah menunjukkan ekspresi wajah datar. Seolah dia tidak peduli sama omelan ibunya. Tidak kayak gitu. Ini kasihan Allah Beto. Gitu. Meskipun dibuat emosi sama perilaku Beto Wak. Julie pada saat itu masih berusaha untuk memaklumi. Julie menganggap kalau Bet yang jarak usianya juga gak terlalu jauh dari si John masih belum terlalu paham nih bahwa yang dia lakukan itu salah. Udah lah nanti dia sendiri ngerti kok. Yang penting kan aku udah ngingetin dia tuh kalau perilaku tadi kurang tepat. Itu pikir si Julie. Tapi ternyata itulah Wak. Dugaan Julie justru salah besar. Yang ada setelah kejadian itu bukannya kapok. Bet ini malah mulai melakukan tindakan-tindakan yang lebih ekstrim lagi Wak. Dimana pada suatu hari nih Wak ya pada saat John sama Bet sedang bermain bersama. Lagi-lagi Julie mendengar John menangis. Kencang nih nangisnya karena ini pasti kelakuan si Bet ini. Dan Julie pun langsung lah Wak bergegas mencari sumber suara untuk menghampiri si John. Dan kalian tau waktu Julie baru aja mau menuruni tangga. Julie mendapati kalau si Bet ini Wak lagi membentur-benturkan kepala dek ke lantai. Bayangkan sama kalian kayak lagi di dribble kepala dek. Langsung bentar ya lah si Julie. Eh Bet berhenti John kok pukul si John kayak gitu ya Allah Bet. Berhenti sih Bet. Enggak Wak. Dia masih terus membenturkan kepala John dengan sangat keras. Lalu Julie pun langsung lah lari menyelamatkan si John. Dan langsung membawa John masuk ke dalam kamar. Dan sejak kejadian hari itulah Wak. Julie memutuskan untuk menjauhkan Bet dari adeknya. Ya. Tapi Wak walaupun sudah dijauhkan. Bet ini selalu berusaha untuk mencari adeknya ini. Mencari si John. Misalnya kalau kedua orang tuanya lengah nih ya. Bet selalu mencuri-curi kesempatan untuk terus memukuli John Wak. Nek piye caranya aku tetap harus mukul adek aku. Padahal adeknya gak salah apa-apa tuh kalian. Dan gak cuman mukulin aja Wak. Bet juga semakin berani menyiksa John. Dengan berbagai kekerasan fisik lainnya. Ditendangnya lah adeknya. Dicubitnya lah adek. Eh bahkan aduh mohon maaf nih ya Wak ya. Dilakukannya perbuatan tidak senonoh kepada organ privatnya si John tuh ha. Bayangkan malah kecil dia. Iya. Bet melakukan hal itu secara berulang-ulang Wak. Sampai John yang walaupun gak dia papainnya. Misalnya Bet belum menyiksa dia. Dia nampak Bet aja langsung nangis kejar dia. Saking ketakutannya. Saat itu Bet ini udah sering kali. Waduh mungkin udah capek orang tua. Ya udah ditegur, dinasihatin, dimarahin, dihukum. Tetap juga gak mempan. Memang bebal, keras. Akhirnya apa? Orang tuanya si Bet pun sepakat untuk memberikan hukuman kepada si Bet. Yaitu mengurung Bet di dalam sebuah kamar setiap malam tiba. Udah gak boleh lagi dia keluar-keluar. Malam aja kenapa gak sepanjang hari. Aduh kasihan pula dia masih kecil ya. Geram aku tapi ya seprolajim. Karena percuma juga Wak. Hal itu bukan yang membuat Bet ini meredah. Bukan bikin dia kapok. Perilaku Bet ini justru semakin menjadi-jadi lagi Wak. Bet bahkan sudah mulai berani menyiksa dan membunuh binatang yang tidak berdosa. Udah mulai ke situ deh. Jadi waktu itu nih kebetulan kan si Bet ini lagi bermain di halaman rumah belakang. Bet tengok tuh Wak ada sarang burung. Berisi burung-burung masih kici-kici gitu Wak. Tergantung di atas dahan pendek gitu kan. Bukannya disayang-sayang anak burung tuh kan lucu tuh. Nggak Wak diambil sama si Bet diremas ya burung kecil tuh. Sampai patah-patah semua leher burung-burung. Astagfirullahaladzim Bet. Juli nih ngok langsung loh anak ini kayak gitu. Dia panggil suaminya kan. Pak Pak cepet sini cobalah kok tengok tuh kelakuan anakmu. Nah bisa-bisanya dia matahin kepala burung. Tim yang mendengar teriakan istrinya pun langsung segera berlari menghampiri si Bet. Dan setelah melihat langsung apa yang dilakukan Bet. Tim pun ikut memarahi si Bet abis-abisan Wak. Tapi lagi-lagi. Bet tetap masih dengan ekspresi datarnya. Masih terkesan tidak peduli dengan amarah orang tuanya. Disini dia udah ngeliatin kali tanda-tanda psikopat kan Wak. Yang pertama tidak menunjukkan rasa bersalah. Yang kedua udah mulai nyiksa binatang. Facts. Positif. Bet semakin hari orang tua Bet ini semakin kesulitan mengatasi kenakalan Bet Wak. Dan kali ini kenakalan Bet ini sudah sampai di tahap dimana dia melakukan. Mohon maaf kali ini mohon maaf. Bet melakukan perbuatan tidak senonoh kepada dirinya sendiri. Ngerti kalian kan perbuatan tidak senonoh terhadap dirinya sendiri. Ngerti lah gak usah aku jelasin secara detail kali pasti kalian nangkep masuk aku. Masih kecil loh dia tuh bisa-bisanya. Dia kayak gitu ya. Setelah perolah semuanya kok bisa ya Wak. Dan yang lebih parahnya lagi Wak Bet melakukan hal itu tadi tuh Wak. Secara terus menerus tanpa tahu waktu dan tempat. Juli mama angkatnya ini sering sekali mendapati Bet melakukan tindakan itu di rumahnya maupun di tempat umum. Di tempat umum kayak gitu sih Bet Wak. Dan selain berbuat tindakan tidak senonoh kepada dirinya sendiri di depan umum. Kekerasan yang dilakukan Bet ini juga semakin meningkat lagi Wak. Semakin mengkhawatirkan. Menurut keterangan Juli Bet ini bahkan pernah berniat untuk menghilangkan nyawa Juli sama suaminya. Dengan menggunakan pisau dapur. Tapi untungnya niat buruk itu akhirnya ketahuan setelah Juli menyadari kalau Mana nih satu pisau dapur ini nih. Yang besar pula nih kok gak ada di rak pisau. Dan ketika Juli lagi sibuk-sibuk mencari pisau Bet tiba-tiba nanya. Eh ibu, ibu lagi nyari pisau dapur yang paling besar tuh ya? Tukat ya? Iya Bet. Ibu lupa pula taruh dimana. Tahu kok dimana? Kok yang nyimpan? Mendengar pertanyaan itu Wak Bet cuman apa? Tersenyum aja. Gitu. Dari situlah Juli pun langsung berpikir bahwa pisau yang ngilang nih pasti disembunyikan anak ini nih. Udah disembunyikan anaknya buat apa? Kalau bukan buat macam-macam kan? Dan yang lebih gilanya lagi Wak, semua perilaku Bet yang aku ceritakan itu tadi, yang dari tadi aku ceritakan itu, dia lakukan di usianya yang baru menginjak 6 tahun. 6 tahun Wak, masih kicik kali ini. Masih bocah kali, masih bocahnya. Lucu-lucunya tuh. Iya memang kayak gitu. Kena tengok lah beritanya. Aku gak percaya Wak. Nah karena udah gak tahan dengan kenakalan dan perilaku anehnya Bet, akhirnya Juli dan tim orang tua angkatnya ini berinisiatif untuk mencari tahu. Siapa orang tua kandung anak ini? Dan seperti apa latar belakang mereka ya kan? Karena Juli sama tim berpikir Wak, kalau perbuatan Bet yang tidak lazim itu pasti ada kaitannya dengan masa lalu ketika dia belum diadopsi. Udah lah Pak, carilah Pak. Ini gak betul anak ini nih. Coba kita cari dulu masa lalu dia. Singkat cerita, tim sama Juli pun mulailah menghubungi layanan sosial tempat Bet dan John di asuh dulu. Yang pertama kali tadi tuh Wak. Tapi sayangnya pada saat itu Wak, layanan sosial ini gak banyak membantu. Karena entah kenapa, mereka ini tidak mau memberikan informasi perihal latar belakang si Bet. Kapan mereka dapat, siapa yang bawa si Bet sama Thomas ini ke layanan sosial. Lo gak mau nih mereka kasih tahu. Ada pula kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu, tim sama Juli pun terus mencari informasi tentang orang tuanya Bet ini walaupun tidak dari layanan sosial. Dari berbagai pihak. Mana yang bisa ditanyain, kami tanyainan. Cih macam dia kenal aja sama aku ya kan? Dan hingga akhirnya mereka pun menemukan satu fakta mencengangkan tentang Bet Thomas. Yang langsung membuat hati mereka gak jadi marah, gak jadi menyesal, tapi teriri sedih. Apa itu? Masuk. Nah jadi Wak, setelah menanyai berbagai pihak terkait masa lalu Bet Thomas ini, Tim dan Juli pun menemukan fakta yang betul-betul mengagetkan sekaligus juga menyedihkan. Ternyata diketahui bahwa pada saat Bet ini masih berusia satu tahun, ibu kandungnya ini meninggal dunia dikarenakan sakit. Tapi ada juga artikel yang bilang ibunya ini meninggal dunia setelah melahirkan adeknya si John. Tapi yang jelas Wak, setelah ibu mereka meninggal dunia, mereka berdua ini mulai hidup sengsara. Karena kala itu Bet sama si John ini diasuh oleh ayahnya yang sangat kejam dan tidak bertanggung jawab. Bet yang masih kecil kali itu Wak, sering dipukuli dan dijadikan samsak amarah bapaknya. Dia juga sering ditinggal pergi tanpa diberi makan sama sekali. Dan gak cukup sampai disitu aja, ayah kandungnya si Bet ini, ayah kandungnya si Bet ini ternyata aduh sering melakukan tindakan tidak senonoh kepada si Bet. Setiap kali Bet ini tertidur pulas Wak. Dia sama, aduh kayak mana cara aku bilangnya ya? Pokoknya dia digitukannya lah si Bet sampai berdarah Wak. Gak usah lah detail-detail kali gak tega, sakitlah sumpah lah aku ah. Waktu itu Bet yang ngerasa kesakitan pun yaudah langsung terbangun waktu digituan bapaknya. Nangis lah dia. Tapi rupanya tangisan itu juga tidak membuat bapaknya ini lulu Wak. Si Dak Jalini justru merasa terganggu sehingga tidak segan-segan memukul si Bet dan menyuruhnya untuk tetap diam. Dan mirisnya lagi perbuatan tidak senonoh itu sudah terjadi sejak Bet masih di bawah satu tahun. Di bawah satu tahun. Wah eh. Kalian ingat tadi aku cerita apa? Si Bet ini kan selalu macam terbangun dari tidurnya. Suka tiba-tiba berteriak. Stop Daddy! Stop Daddy! Hah! Ternyata Wak. Ya itu Bet ini bukan lagi mimpi buruk. Tapi dia sedang dihantui oleh kenangan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh ayahnya sendiri nih. Dan menurut saksi yang bercerita kepada Julie Wak. Perlakuan bapaknya siapa ini gak cuma ke si Bet aja. Tapi sama si John ADE juga. Gak kalah zolim dia Wak. John ini sering ditelantarkan gitu aja di atas box bayi. John gak pernah disayang, digendong, apalagi di timang-timang, di dodo-dodo itu gak pernah dong. Ayahnya ini sering kali pergi Wak keluar rumah selama berhari-hari dan ketika balik ke rumah. Aduh dia tuh cuma mampir sebentar untuk melakukan tindakan tidak senonoh kepada si Bet. Dan tidak puas, pigi dia lagi entah kemana Wak. Ibarat kata si John ini betul-betul macam gak nampak di mata dia. Akibatnya apa ya? John jadi jarang dimandikan, jarang dikasih susu, bahkan jarang diganti pampersnya. Meski sudah berhari-hari Wak eh. Ya John yang masih kecil cuma bisa nangis aja lah tanpa seorang pun yang bisa membantu dia. Karena cuma mereka berdua aja yang dalam rumah tuh. Barulah itu beberapa hari kemudian beberapa tetangga pun notice nih. Ini anak berdua nih pasti gak diurus nih sama bapaknya. Bapaknya kan dakjal gitu kan. Akhirnya udah mereka langsung menelpon layanan sosial dan melaporkan kejadian itu sebagai kasus penelantaran. Nah disitulah Wak. Awal mula mereka berdua sampai di asuh, di panti asuhan. Dan setelah mendengar latar belakang Bet Thomas ini Wak, Julie sang ibu angkat ini langsung dilanda perasaan sedih luar biasa. Di sisi lain Wak, dia ini udah makin sayang sama kedua anak angkatnya ini. Dari sanalah Julie ini berjanji pada dirinya sendiri bahwa aku pasti akan merawat Ben dan John dengan sebaik-baiknya. Kasian berdua ini. Tapi beda Wak sama suaminya sih tim. Tim justru memberikan respon yang sangat berbeda. Setelah tau nih latar belakang Bet Thomas, tim ini justru merasa cemas. Dia bilang lah ke istrinya kan, sayang-sayang bentar loh. Lebih baik kembalikan aja lah Bet nih ke panti asuhan yang macem-macem yang kita gak sanggup. Ini besarin anak macam dia. Kalau kamu tetap mau yaudahlah satu aja lah. Adop si John aja lah yang ingin. Jangan lah yang aja lah kayak gitu. Aku udah terlanjur sayang kali sama Bet yang. Dia kayak gitu ada alasannya. Ya memang salah sih gak juga bisa kita benarkan. Tapi ya Allah kasian ya. Kasih lah dia kesempatan ya. Aku yakin dia pasti bakal sembuh kok seiring berjalannya waktu. Ya kasian masa mau ketinggalin dia. Ya kalau misalnya orang tua berikutnya tahan ngasuh dia. Kalau orang tua yang naik pitam juga dihantam ya anak. Ini bagaimana? Kasian ya. Udah lagi itu yang udah terbiasa sama dia. Dia juga pasti dalam lubuk hati dia. Sayang juga sama kau sama aku. Yang ya. Gimana ya. Yaudah lah. Suka Tio lah. Gatuh lah. Eh coy. Ya udah. Lanjut tuh. Singkat cerita akhirnya Julie pun memutuskan untuk membawa Bet ke psikolog klinis bernama Dr. Ken Majid. Nah Dr. Ken ini Wak bukan psikolog biasa. Tapi dia memang secara khusus menangani perawatan untuk anak-anak korban perbuatan tidak senonoh tadi. Dan pada saat itu pada saat bertemu sama dokter, Bet ini diharuskan menjalani serangkaian tes untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Disitulah Dr. Ken maupun orang tua angkatnya dibuat kaget dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Bet. Dimana pada saat Bet ditanya, Bet kenapa kamu sering mukulin adekmu si John? Dengan tenang si Bet ini bakal jawab, Iya aku sering mukulin adek aku tuh karena ya aku mau dia mati. Dan gak cuma sampai situ aja Wak. Bet ini juga bilang kalau dia sangat-sangat ingin menghilangkan nyawa kedua orang tua angkatnya. Dia mau bunuh tim sama Julie. Pas ditanyain alesannya kenapa kan Bet, jawab apa-apa kalian tau? Ya aku benci sama mereka karena mereka melarangku untuk menyakiti John. Itu kata ya Wak, umur 6 tahun ditanya kayak gitu jawabannya. Dan Bet juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa aku sama sekali tidak menyesal atau merasa bersalah dengan semua perbuatan yang sudah aku lakukan. Ini ada Wak video wawancaranya di Youtube, kalian tonton lah. Sumpah anteng kali dia ditanya Wak. Eh dokter Ken yang mendengar jawaban-jawaban si Bet Thomas ini Wak betul-betul speechless dia. Speechless dia. Sepanjang karirnya dia di dunia kesehatan mental, baru kali ini dia menemui pasien anak yang sesadis dan sekejam si Bet ini. Dan dari hasil tes psikologis itu akhirnya dokter Ken menyimpulkan bahwa Bet Thomas menderita penyakit psikologis yang disebut RAD. Apa itu RAD Nadia? Jadi RAD ini adalah Reactive Attachment Disorder. Ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan ketidakwajaran perilaku pada anak dalam hal berhubungan sosial dengan orang lain. Ini untuk anak kalau misalnya orang dewasa, penyakit mental yang diderita sama si Bet ini dikenal dengan nama gangguan psikopat. Nah RAD ini Wak merupakan penyakit yang sering dialami oleh anak-anak yang tidak punya hubungan emosional yang baik dengan ibu atau juga orang-orang di sekitarnya. Iya lah. Oh memang betul jawabannya kan. Mama Edom meninggal? Masih kecil? Disiksa lagi sama bapak ya? Digitukan lagi sama bapaknya? Sepuluh lagi. Dan setelah mendapatkan hasil diagnosa dari dokter Ken ini akhirnya orang tua Bet pun sempat melakukan terapi lagi Wak untuk bisa memulihkan kondisi mentalnya Bet. Bet ditempatkan di sebuah asrama khusus yang memang difungsikan untuk membina anak-anak dengan gangguan psikologi semacam si Bet ini. Tapi setelah beberapa bulan ditempatkan di sana Wak ternyata Bet ini belum bisa beradaptasi dengan baik di situ. Dan selain itu juga Bet ini masih sering sekali kedapatan melakukan yaitu perbuatan tidak senonoh terhadap dirinya sendiri di depan kawan-kawannya. Dan karena kondisi Bet ini cukup membahayakan anak-anak yang lain akhirnya Bet pun ditempatkan di ruangan terpisah. Macam di isolasi gitu loh ya Wak. Bet dikunci di sebuah kamar khusus yang diwajibkan minta izin dulu ketika akan beraktifitas. Even dia mau pergi pipis nih Wak ya dia harus bilang, Ibu saya mau minta izin mau keluar sebentar. Saya mau buang air kecil. Harus kayak gitu. Harus betul-betul dipantau setiap langkah dia Wak. Dan selain itu juga setiap kali Bet ini melakukan perbuatan baik, Sikolog di sana akan langsung ngasih Bet pujian Wak. Biar dia makin semangat lagi untuk berbuat hal baik gitu. Dan alhamdulillah setelah satu tahun menjalani terapi, Bet Thomas sudah menunjukkan banyak sekali kemajuan. Bet ini katanya sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Bet juga sudah bisa merasakan beragam emosi. Macam senang, sedih, takut dan sebagainya. Dan yang paling penting Bet tumbuh menjadi anak yang normal. Sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Alhamdulillah. Oke Wak ya jadi itu tadi kisah tentang Bet Thomas korban kekerasan yang kemudian berbalik menjadi pelaku kekerasan. Gimana kalian campur aduk kalian kan sama kisah ini kan? Aku gak bayangin rasa jadi Bet semasa dia masih tinggal sama bapak yang kurang ajar tuh Wak. Tapi alhamdulillahnya Bet ini diadopsi sama keluarga si Tim sama Julie Wak ya. Mereka berdua tuh betul-betul tanggap kali dengan mencari tahu masa lalu Bet dan membawanya ke psikiater. Sehingga si Bet pun bisa sembuh dan hidup dengan normal. Setelah aku browsing-browsing nih Wak ya kabar terbaru dari Bet Thomas. Saat ini Bet Thomas masih hidup. Dia sudah menikah dan dia juga sudah bekerja sebagai perawat di Flagstaff Medical Center di Arizona. Nah itu gimana kabar adiknya Nadia si John Thomas? Nah itu dia Wak setelah aku mencari berbagai artikel keberadaan John Thomas ini gak diketahui. Sampai sekarang entah dia ada dimana. Aku juga penasaran nih Wak. Karena kan si John ini juga korban dari ayahnya kan? Dari ayahnya aja plus dari kakaknya juga. Gimana nasib deh sekarang? Gimana mentalnya? Semoga bebe aja lah kok Johnnya ya. Oke Wak jadi sampai sini dulu videonya. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Kalian tulis aja semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk berikutnya selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian tahu kalau... Eh... Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sub indo by broth3rmax